Kita ke informasi yang pertama, sodara diberita utama hari ini kebakaran menghanguskan 9 bangunan dan rumah kontrakan 20 pintu di Samarinda, Kalimantan Timur. Obaran api yang membakar bangunan di Jalan Pemuda Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda berasal dari salah satu kamar kontrakan. Api yang cepat menyebar di kawasan padat penduduk ini yang mayoritas bangunannya terbuat dari kayu. Menurut keterangan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda, kebakaran diduga berasal dari kompor salah satu warga yang sedang memasak. Sebenarnya itu, untuk memadamkan kebakaran yang terjadi pada selin siap tersebut, para petugas pemadam menutupkan waktu sekitar 2 jam. Selain 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan, proses pemadaman juga dibantu relawan dan warga sekitar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sodara, namun 105 orang kehilangan tempat tinggal.